Intro Hampir seluruh wilayah Jawa diperkirakan cuaca berawan yaitu wilayah Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya kecuali untuk wilayah Serang diperkirakan cuaca cerah berawan Intro Cuaca panas di tengah musim hujan di bulan Desember ini belakangan banyak dikeluhkan warga Ya, meski sudah memasuki musim hujan namun sejumlah daerah di tanah air tak kunjung terguyur hujan Di Jabodetabek misalnya, rintik air hujan tak kunjung datang Bahkan cuaca di Jakarta dalam tiga hari terakhir terasa panas sekali Kondisi ini cukup dikeluhkan oleh warga Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyatakan Kondisi ini dipengaruhi oleh aktivitas fenomena atmosfer Lantas, kalau sudah begini, yang kemudian menggantung di benak masyarakat adalah pertanyaan Sampai kapan cuaca panas kering akan berlangsung? Dan apakah musim hujan masih berlangsung? Atau justru sudah lewat? Ya Pak Perso, untuk mengetahui lebih jelas tentang fenomena panas di tengah musim hujan telah bersama kami Bapak Andri Ramdhani, Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG Selamat siang Pak Andri Selamat siang Mbak Ana, Mbak Benang Selamat sekalas selalu Pak Andri, ini di Jabodetabek khusus, ya kan sekarang harusnya masukin musim hujan ya Pak Tapi kok panas banget, ini apa sebabnya Pak? Ya, betul ya kita rasakan di Jabodetabek, mungkin secara umum di wilayah Jawa, Nusa Tenggara ya Beberapa hari belakangan ini kok terasa panas ya Nah, sebabnya adalah, tadi di awal disampaikan kan ada beberapa dinamika atmosfer ya Yang paling signifikan, yang dapat kami amati Atau pantau, saat ini beberapa wilayah di utara Ada daerah pola tekanan rendah Atau LPI, yang disebutnya low pressure area Ati di Laut Cina Selatan dan juga di perairan barat Aceh Ini apa dampaknya terhadap cuaca di kita Pertama adalah, kita mungkin bagi dulu dampak untuk wilayah yang di bagian utara Wilayah bagian utara dengan adanya, tadi pola tekanan rendah tersebut Justru memicu potensi hujan sedang dan lebat Dan kami juga monitor dari data BMKG Tiga hari terakhir Di wilayah utara justru seperti wilayah Aceh, Sumatera, Utara, Rio Kemudian juga sebagian Kalimantan Barat Tengah, kemudian juga utara Selawesi Utara, Papua dan juga daerah Maluku Itu justru hujan sedang hingga lebat Nah, kontradiktif dengan yang di selatan kita nih Yang di selatan Ekuator ya Terutamanya mungkin Jabodetabek, wilayah Jawa, Nusa Tenggara Justru adanya, tadi pola tekanan tersebut menghambat Aliran udara, masa udara Dari Asia tadi Tidak masuk ke wilayah kita Aliran udara basah ya, membentuk awan hujan dan sebagainya Sehingga minim awan pertumbuhan hujan Belakangan terakhir ini Dan tentu intens pelinan matahari lebih terasa Dan ini penyebab Adanya hawa panas ya Tidak panas berapa Belakangan ini Nah, kenapa kok di Ini kan Desember bisa musim hujan ya Mbak Fena Jadi ini yang menjadi Pertanyaan dari masyarakat Ya betul, memang musim hujan Kita sudah mulai memasuki musim hujan Sesuai dengan prediksi BMKG juga kan Di Januari atau Februari utamanya Untuk Jabodetabek ataupun Jawa ya Puncaknya Nah, kondisi ini Kondisi ini Kami prediksikan dalam 4 sampai 5 hari Mendatang Berubah dinamikanya Dan kami prediksikan Mulai tanggal 24-25 Desember Hingga awal tahun Hujan mulai memasuki kembali Khususnya di wilayah Tadi yang saya pikirkan Selatan Ekuator Di wilayah Jawa Dan Jabodetabek khusus Demikian Oke Karena begini Pak Tiga hari belakangan itu kan Panasnya cukup terik ya Di musim penghujan ini Nah, kita juga Kayaknya ada yang terkena dampak Dari sisi kesehatannya juga Dan tadi Pak Andri juga Sudah mengatakan bahwa Dalam beberapa hari Kedepang BMKG memprediksi Akan kembali masuk Kemusim penghujan Tapi sebetulnya ini masih Dalam musim penghujankah Pak Atau sudah mulai masuk Musim kemarau lagi Pak Andri Masih musim penghujan Mbak Fena Jadi justru kita nanti Puncaknya nanti Masuki di Januari Februari Nah, menjelang akhir tahun Juga ada potensi Hujan kembali Mulai dari Ringan, Sedang Bahkan di beberapa lokasi Ada yang potensi lebar Jadi paling terakhir saya sampaikan ya Setelah 24-25 Desember Ke atas itu Kami lihat ada potensi Untuk di nilai Tadi Selatan Ekuatir kembali Di kuyur hujan Dengan tentu intensitas Dengan intensitas bervariasi ya Kalau tidak Sedang tinggal Dan Masyarakat Untuk terus Mengupdate Informasi Info PMKG Oke Kemudian juga Justru di Sepekan ke depan Ada beberapa wilayah Yang Kami Identifikasi Pulau di waspadi Adanya potensi hujan lebar Justru Untuk sepekan ke depan Utamanya di wilayah Kalimantan Utara Sebagian besar Sulawesi Dan Maluku Utara Nah ini Justru di sana Sedang Banyak hujan Sedang perteditif dengan yang di Selatan Jauh Ekuatir ini Demikian Jadi tetap musim hujan Masih Tetap musim hujan ya Pak Belum masuk ke malam Kalau Kami konfirmasi Tadi kata Pak Andri sendiri Bahwa 25 ke atas Ini akan memasuki Ataupun diguyur hujan lebat Begitu ya Lantas Untuk kondisi Bukan Bukan lebat Bukan lebat 25-30 seter Ada potensi Potensi hujan Oke Lantas Untuk Kondisi seperti ini Pak Yang cuaca panas Dalam musim penghujan Khusususnya di Jabodetabek Di wilayah selatan ya Pak Itu sampai kapan Pak? Ya Sehingga 4-5 hari ke depan 4-5 hari ke depan Oke Artinya sudah masuk Musim liburan ya Pak Libur Natal Dan juga tahun baru Di akhir tahun Ada gak sih Himbawan atau antisipasi Yang memang sudah disiapkan Oleh BMKG Untuk Seluruh masyarakat Yang ingin Menikmati libur Natal dan tahun baru Mengingat cuaca saat ini Juga masih Tidak bisa diprediksi ya Bisa panas Kemudian diprediksi juga Akan ada potensi hujan Di akhir tahun Tipsnya seperti apa Pak? Oke baik Nah pertama Tentu Selalu update ya Informasi itu BMKG Silahkan di install Di mobile app Ataupun Karena akan resmi BMKG Ada updating Karena cuaca sangat dinamis 24 petunjuk Kita pantau Begitu ada Perubahan dinamikannya Akan dipilih ke masyarakat Itu berkait Potensi warning tadi ya Cuaca ekstrim Itu pertama Yang kedua BMKG juga hadir Di posko-posko Nataru Kerjasama dengan Beberapa setelah terkait ya Kami Siap memonitor Mengawal Musim liburan Masyarakat semua ya Yang tentu tadi disampaikan Walaupun sekarang terasa Kita berita baik Ataupun Beleh Jawa Secara umum ya Pasti Antisipasi ada potensi Tadi Di akhir tahun Ya Terus Nataru Gitu Ada Antisipasi Cuaca ekstrim Kembali Tentu Keep updated Dan tentu Jaga kesehatan Itu tadi Karena Mengurus cuaca kan Metrigger ya Kualitas tubuh kita ya Beradaptasi Dan itu Pada saat liburan pun juga Lek Waspada Terhadap tuan Demikian Mbak Fena Oke Mbak Ana Pak Andri Untuk potensi terjadinya Hujan lebat Kemudian mungkin Yang dikhawatirkan oleh Banyak orang Di olah masyarakat Adalah banjir Ini Pak Mungkin potensinya Terjadi kapan nih Untuk hujan lebat Setiri di wilayah Jabodetabek Dan di wilayah Di luar Indonesia Di luar Jabodetabek Di wilayah Jabodetabek Tadi sampaikan ya Untuk sepekan ke depan Perlu diwaspadai Paling dari tiga provinsi tadi Di Kalimantan Utara Sebagian besar Sulawesi ya Lalu juga Maluku Utara Itu untuk pekan ke depan ya Itu perlu diwaspadai Lalu pada periode yang Nataru Di wilayah Jawa Akan masuk kembali tadi Ada potensi hujan Dan tentu hujan ini Apa namanya Memerlukan tadi ya Artisipasi dari masyarakat juga Yang sedang berlibur Perjalanan Apa namanya Untuk selalu mantau Informasi cuaca BMKD Kami sebenarnya Untuk khusus perjalanan Alur mudik ya Kami menyiapkan satu platform Yang bisa aksesibel Untuk masyarakat ya Digital weather for traffic Itu sepanjang jalur Sepanjang jalur Darat ya Dari Juru Indonesia ya Itu dapat dipantau Dapat dilihat Cuaca real time saat itu Seperti apa Dan prediksinya Dua tiga hari depan Seperti apa Dan itu kami update Empat kali sehari Nah itu mungkin bisa menjadi bekal Di masyarakat untuk mudik ya Platformnya digital weather for traffic Nanti di website BMKD Dapat Diakses Baik Terima kasih banyak Pak Andri Ramdhani Selaku Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG Sudah memberikan pencerahan ya Untuk kita dan juga masyarakat Bisa langsung cek Website-nya Langsung cek website dari BMKG Terima kasih Pak Selamat siang Baik Selamat siang